Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022 Video berikutnya ini kita akan membahas tentang nilai rapat minimal untuk lolos SNPTN khususnya prodi-prodi sosumnya di Universitas 11 Maret atau UNS tahun 2022 Nah, teman-teman sekalian di video-video atau di channel ini kita akan banyak mengupas tentang tips dan trik lolos SNPTN kemudian kita akan mengupas tips dan trik bagaimana sukses UTBK dan tentunya bagaimana tips dan trik bisa lolos SNPTN Untuk itu jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya Baik, ini adalah posisi UNS di PTN-PTN nasional Jadi 10 besar PTN nasional, UNS itu di nomor 9 Jadi UNS itu peringkat 9 nasional, tentunya ini karena 10 besar berarti peringkat UNS ini sangat bagus sekali ya mengalami perkembangan yang sangat signifikan Kemudian total pendaftar SNPTN tahun lalu itu 23.108 Nah, dengan yang daftar sebesar itu ya, kira-kira berapa yang diterima? Nah, yang diterima ternyata hanya 1.497 Jadi ada sekitar 21.000 sekian itu yang tidak diterima Artinya itu menunjukkan betapa ketatnya persaingan untuk bisa masuk UNS Nah, teman-teman, mata pelajaran yang dijadikan rujukan untuk penilai SNPTN itu tidak semuanya, hanya 6 MAPL saja Kalau kelompok IPA ya, ada MAPL umum dan MAPL jiri IPA Kemudian kelompok IPA juga MAPL umum dan MAPL jiri IPS Sedangkan untuk kelompok bahasa juga MAPL umum dan kelompok jiri bahasa Sedangkan SMK itu MAPL umum dan 1 MAPL kompetensi keahlian Jadi hanya 6 MAPL ini yang dijadikan rujukan untuk proses penilaian SNPTN Nah, kita akan buka ya, kira-kira berapa sih rata-rata nilai minimal rapat supaya bisa peluang lolos di jalur SNPTN Universitas 11 Maret atau UNS Yang pertama, akutansi, minimal 88 nilai rapatnya Yang kedua ada HI, hubungan internasional, minimal 88 juga Kemudian ada prodi manajemen, minimal 88 juga Prodi pendidikan bahasa Inggris, minimal 85 Jadi 4 prodi ini memang prodi yang sangat banyak peminatnya Sehingga nilai rapatnya sangat ketat ya Sangat tinggi sekali, minimal 85 ke atas Di nomor 5 ada desain interior, minimal 85 Kemudian ilmu komunikasi, ilkom, minimal 85 Ilmu hukum, minimal 85 Dan desain komunikasi visual atau DKV, minimal 84 Di nomor 9 ada pendidikan ekonomi, minimal 84 Kemudian ada ekonomi pembangunan, minimal 83 Sastra Inggris, minimal rata-rata nilai rapatnya 82 Dan pendidikan bahasa Jawa, minimal 80 Di nomor 13 ada pendidikan guru anak usia dini, minimal 80 Kemudian PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, minimal 80 Ilmu administrasi negara, minimal 79 Desain tekstil, minimal 79 Di nomor berikutnya ada PGSD tapi di kampus kebumen, minimal 79 Kemudian pendidikan jasmani dan olahraga setelah kesehatan, minimal 79 Sastra Jawa, minimal 79 Dan seni rupa murni, minimal 79 Sama ya Di nomor 21 ada bimbingan dan prosseling, minimal 78 Pendidikan keberatan olahraga, minimal 78 Pendidikan seni rupa, minimal 78 Sastra Indonesia, minimal 78 Nomor 25 ada prodi sosiologi, minimal 78 Kemudian ilmu sejarah, minimal 78 Pendidikan bahasa Indonesia, minimal 78 Dan pendidikan geografi, minimal 78 Di prodi berikutnya nomor 2 ada pendidikan sejarah, minimal 78 Kemudian pendidikan sosiologi dan antropologi, minimal 78 Sastra Arab, minimal 78 Pendidikan luar biasa, minimal 76 Dan PPKN, minimal 76 Nah itu tadi daftar nilai rapat minimal Prodi-prodi sosiologi di UNS Yang paling tidak berpeluang bisa lolos di SNMPTN Teman-teman itu mudah-mudahan bisa memberikan gambaran Kira-kira modal yang saya miliki Apakah bisa atau cukup untuk bersaing di UNS Tentunya dengan permodalkan nilai rapat yang lebih tinggi Dari nilai rata-rata sesungguhnya Akan meningkatkan peluang kita bisa diterima di Universitas 11 Maret Baik, tetap di channel ini Karena kita akan banyak membahas tips dan trik Bisa lolos SNMPTN dan SDMPTN tahun 2022 Tetap semangat Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih